Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tariqon ila jannah Siapa yang menemuh Suatu perjalanan dalam rangka Untuk mencari Dalam perjalanan tersebut suatu ilmu Maka Allah pasti Akan mudahkan baginya Dengan ilmu tersebut Jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka semoga kita Dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala Amin Dan mari kita semuanya Memiliki Obsesi Memiliki tumuhat Tumuhat apa Obsesi apa Yaitu bagaimana kita semuanya Kenapa demikian Karena Nabi Saktakan Wa innal alimah Dan sungguh Orang yang alim itu La yistagfirulahu Manfis samawati Wa manfil arti Sungguh Memintakan ampun Kepada orang yang berilmu itu Penduduk langit dan bumi Semua penduduk langit dan bumi Itu La yistagfirullah Yaitu memohonkan ampunan Kepada siapa Orang yang berilmu Wa al-haytanu fi jauh ilma Bahkan sampai Semua ikan yang ada di samudera Itu semuanya Memohonkan ampun Kepada siapa Yaitu al-alim Orang yang berilmu Makanya Orang yang alim itu Disebutkan Misalnya Meskipun dia tidak Banyak Minta ampun Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala Dia bisa diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala Dia bisa diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala Karena apa Karena Banyak Penduduk langit dan bumi Yang memohonkan ampunan Kepadanya Makanya Ini adalah majlis yang Sangat Amat agung Amat mulia Tinggi nilainya Yang penting kita tahu Bagaimana menempatkan diri Kita sedang berusaha Untuk dalam majlis ilmu Di dalamnya Kita punya harapan Supaya Ilmu demi ilmu Yang kita belajar Bisa kita pahami Bisa kita amalkan Artinya Kita betul-betul Telah berilmu Atau orang yang alim Orang yang berilmu Apalagi Kalau kita ingat Kita baru saja Melaksanakan Sholat Subuh berjamaah Yang ini Memiliki Apa Nilai yang sangat besar Dari Allah SWT Karena apa? Karena Sholat Yang paling berat Bagi orang munafik itu Yaitu Inna asqorah Salatin Allah munafiki Itu semuanya Sholat yang paling berat Dagi orang-orang munafik itu Sholatul isyai Wa sholatul fajr Yaitu Sholat isyak Dan sholat subuh Walau ya'alamuna mafihima Sekiranya mereka Orang-orang munafik ini Tahu Apa keutamaan Pada dua-dua Sholat tersebut Yaitu Sholat isyak dan subuh La'atau huma Walau habwa Pastilah mereka akan Mendatangi Sholat isyak dan subuh itu Meskipun dengan Merangkah-rangkah Berarti sholat isyak Semuanya berjamaah Berjamaah Di masjid Dimana adan Di kumandangkah Dan ternyata Allah SWT Memberikan nikmat Karunian Bagi kita pada pagi hari ini Untuk dimudahkan Untuk Sholat subuh Berjamaah Lanjut lagi Dengan apa Dengan majlis ilmu Maka ini memiliki Nilai yang Sangat besar Semoga kita Di istiqamahkan oleh Allah SWT Baik Tema kita pada Pagi hari ini Adalah Bagaimana Hukumnya Meninggalkan Sholat wajib Lima waktu Ketika masih remaja Saya kira kita Banyak di antara Komusimin yang Mendapat hidayah Ketika di usia senjaya Puluhan tahun Meninggalkan sholat Tinggal setahun Menjelang kematiannya Baru Sadar untuk Mau sholat Ini saya kira Banyak ya Yang Mengalami hal yang demikian Saya bertanya Sebagaimana Nasibnya Usia kita Yang belasan tahun Tanpa sholat itu Kita apakan Apakah kita Perlu mengkodoknya Atau bagaimana Kalau kita meninggalkan sholat Sudah ribuan kali Kalau sehari lima kali Berarti sebulan Berarti seratus Lima puluh kali Berarti setahun Berapa Terus mampu kali dua belas itu Enam belas ribu Sebulu lapar ratus Itu setahun Kalau sepuluh tahun Enam belas ribu Kalau dua puluh tahun Enam belas ribu Sudah usia tujuh puluh tahun Berutobat Berumur sholat Gimana cara Membayar hutangnya Sejak akhir balik Sampai dengan Usia tujuh puluh tahun Ini pertanyaan yang Lazim bagi mereka Yang mengotobat Bagi mereka yang Merasakan sholatnya itu Tidak sejak akhir balik Tentu kepikirannya Kalau normal Imannya Mesti kepikirannya Saya Sampaikan Pengalaman pribadi saya Ketika kelas 5 SD Suka main Mayang-mayang Itu Bikin sendiri Setelah ketika Saya berkunjung Ke Budi saya Di hari Jumat Menjelang Jumatan itu Karena Cucunya itu Sepantaran sama saya Suka main Mayang-mayang Jadi janjian untuk Bikin mayang-mayang Menjelang Jumatan Kelas 5 SD Saya belum Saya kelas 5 Saya belum Sangat Jumat Terus kemudian Budi saya itu Menyaminkan dengan Sangat lembut Dengan sangat Tidak ada Nada memarahi Dia hanya mengatakan Lalu apakah Pengen jemuan Gitu saja Apakah kamu Tidak ingin Jumatan Waktu itu Saya kaget Kaget itu Pertanyaannya itu Bagi saya Abang Di luar dugaan Bingung Gimana jawabnya Bingung Akhirnya saya Ngomong sama Abang Jujurnya itu Ya udah Kalau kita Jumatannya Waktu itu Lo kan Tidak siap Belum apa-apa Karena pendek Akhirnya Jumat depannya Itulah Momentum Saya Sejak sampai itu Tidak meninggalkan Setelah Jumat Ketika Safar Atau Perjalanan Nah itu Diselamatan Allah Dengan cara Begitu Dinasihati Secara Secara Lembut oleh Budi saya Nah tapi Berapa yang bisa Beruntung Dinasihati Sama Keluarganya Untuk Mau Salat Jumat Tentu Ini adalah Bab yang Tidak mudah Tidak Segampang Itu Yang pertama Mari kita syukuri Bagi Dengan semuanya Yang Sejak Akhir balik Sudah Diberikan Kita Untuk Mau Salat Lima Waktu Alhamdulillah 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 Benikmatihi Hati Musalihat Harus Banyak-banyak Bersyukur Allah Kita harus Bersyukurnya Atau Dengan Tanen Kita semua Ada Saja Yang mengalami Masa-masa Suram Masa-masa Cihliyah Masa-masa Dimana kita Bergelimbang Dalam Kemaksiatan Lupa Salat Bahkan Sengaja Tidak Salat Dengan Penuh Kebanggaan Dengan Ketawa-ketawa Dan sebagainya Nah Ini Bagaimana Ketika Kita Kemudian Insaf Menyadari Bab ini Nah Tentang Bab ini Bagaimana Solusinya Ini para Ulama Para Fukoha Para Imam itu Berbeda Pendapat Ada Ditar Ulama Yang Berpendapat Wajib Mengkodok Sebanyak Salat Yang ditinggalkan Berapapun Kalau Tadi Misalnya 30 tahun Berarti 30 Berapa 54 Ribu Kali Salat 30 Tahun Yang Setahun 16 Ribu Kalau 10 Tahun 18 Ribu Namun Juga Ada Ulama Yang Mengatakan Tidak Ada Atau Tidak Perlu Mengkodok Solat Dalam Ketawa Alasannya Apa Karena Mengkodok Solat Itu Sebuah Amal Ibadah Yang Mahlum Dan Ini Perlu Dicarikan Nas Apakah Ada Di Zaman Sahabat Di Zaman Tabi'in Tabi'in Mereka Yang Tobat Dengan Cara Mengkodok Solat Sebanyak Waktunya Ditinggalkan Apalagi Kalau Wajib Mengkodok Maka Ini Perlu Adalah Nasar Syariat Yang Bisa Dipercewab Maka Dari Setelah Kemudian Ada Sebagian Ulama Yang Menyatakan Tidak Wajib Mengkodok Seperti Tidak Wajib Terus Bagaimana Cukup Banyak Tobat Menyesali Mengakui Menyesali Membenci Perbuatan Itu Dan Berjanji Atau Tidak Mengulanginya Di Sisa Usianya Dan Kemudian Ditempel Dengan Apa Dengan Berbanyak Puasa Sunnah Ini Yang Dibatakan Sebagian Kaum Masjid Nah Terus Bagaimana Kedudukan Dari Mengkodok Sholat Yang Kita Lazim Dengar Itu Maka Yang Disepakat Dari Para Ulama Mengkodok Sholat Itu Adalah Maksimal Lima Waktu Jadi Kita Teledor Misalnya Sekarang Kita Subuh Kita Teledor Tapi Malam Nggak Isak Nggak Mahrib Nggak Asar Nggak Duhur Itu Bisa Dikodok Kita Sekarang Pusus Subuh Ini Yang Bisa Kita Kodok Hanyalah Duhur Asar Mahrib Isak Yang Baru Lalu Ada Subuh Yang Kemarin Yang Udah Lewat Nggak Bisa Ini Waktu Maksudnya Sebelum Lewat Sekarang Subuh Sudah Masih Andai Masih 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 Bisa Ya Soalnya Adalah Lima Waktu Tapi Kalau Isak Dua Isak Yang Lalu Udah Tidak Bisa Dikodok Lagi Misalnya Ada Yang Selama Ini Menerapkan Kodok Karena Alasannya Takut Najis Takut Pakaiannya Karena Perjalanan Karena Tidak Sempurna Wuduhnya Dan Pakainya Tidak Suci Maka Kesempatan Kodok Itu Hanya Lima Waktu Saja Dalam Arti Waktu Tadi Saya Katakan Sekarang Subuh Masih Karena Sudah Sudah Suruh Tapi Subuh Masih Kalau Kemarin Tidak Subuh Karena Halangan Apapun Maka Masih Bisa Dikodok Saat Ini Masih Bisa Tetapi Isaknya Yang Sebelumnya Udah Tidak Bisa Lagi Hanya Bisa Ditobati Tidak Bisa Dikodok Ini Yang Disepat Rentang Waktunya Lima Waktu Saja Imam Bidu Hazm Rahim Mengatakan Waqol Abu Hanifata Wa Malikun Masyafi'iyu Yabdiyya Ba'da Huruj Wakti Hatta Inna Malikan Wa Hanifata Kola Banta Amada Tarkasolatin Aosolawatin Fa Inna Um Yusalliha Qobla Lati Hadra Waktuh Inka Lati Ta'amada Tarkaha Khumsa Salawatin Fakallu Sawa'un Khuraja Waktul Hadirah Aw Lam Yakhus Fa'ingkanat Akthara Min Qomsi Salawatin Bada'a Bil Hadirah Imam Imam Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i Berkata Bahwa Orang itu Harus Mengkodoknya Bila Waktunya Sudah Habis Bahkan Imam Malik Imam Hanifah Mengatakan Bahwa Barang Siapa Yang Sengaja Meninggalkan Satu Sholat Atau Beberapa Sholat Maka Harus Mengkodoknya Sebelum Habis Waktu Hadir Sholat Ini Jika Ia Meninggalkan Lima Waktu Sholat Atau Kurang Baik Waktu Hadirnya Sudah Habis Maupun Benuh Ada Pun Jika Lebih Banyak Dari Lima Waktu Maka Ia Memulai Sholat Sesuai Waktu Hadirnya Maksudnya Sudah 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 Nanti Duhur Jika Mau Mengkodok Subuh Yang Kemarin Sudah Tidak Bisa Terus Gimana Ya Sudah Sholat Durs Selebihnya Ditobati Gitu Jadi Lima Waktu Prinsipnya Hanya Lima Waktu Yang Kita Diberikan Kesempatan Untuk Mengkodok Sholat Misalnya Safar Masih Banyak Komisim Yang ketika Perjalanan Itu Tidak Berani Sholat Alas Banyak Najis Tidak Tidak Diterima Sholat Karena Mengibadanya Najis Pakainya Najis Butuhnya Tidak Sempurna Atau Kesulitan Waktu Dimana Sholatnya Mau Sholat Di Kereta Tidak Tenang Di Bus Tidak 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 Terima Disepak Yang 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 Lainnya Timbuk Beda Pendapat Macam Macam Nah Ini Solusi Yang Pertama Itu Apa Tolong Kita Ingat Ingat Kita Hanya Bisa 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 Kali Kali Sholat Untuk Cabron Untuk Menambal Menambal Lima As Yakuna Qutwaka Fil Hora Ibti Min Naksin Karena Mungkin Terdapat Pada Solat Solat Fardunya Itu Kekurangan Kurang Bagaimana Ya Macam Kurang Kurang Kusuh Kurang Sempurna Bagaimana Muduk Rukun Atau Bahkan Kurang Apanya Solat Kurang Solat Tidak Misalnya Telidor Tidak Solat Itu Gimana Itu Caranya Dengan Memperbanyak Solat Sunat Jadi Kalau Dengan Solat Rawatib Ditetetetetan Kobliya Bahtiyah Itu 10-12 Rokaat Itu Andalan Pertama Andalan Keduanya Misalnya Apa Solat Malam 11 Rokaat 23 Rokaat Itu Bagian Dari Upaya Untuk Menembel Jabaron Min Naksin Jadi Menembel Kekurangan Dari Solat Solat Fardu Kita Memang Salah Satu Fungsi Solat Sunnah Adalah Untuk Menembel Kekurangan Solat Fardu Kita Seberapa Semampunya Berarti Kalau Tadi Misalnya Sehari Bisa 12 Rokaat Atau Ditambah 13 Rokaat Itu Bisa Seperti Mengurangi Dosa Sebanyak 6 Hari Terakhir Terus Begitu Besoknya Begitu Lagi Berlagi 6 Hari Walhasil Selama Sebulan Sudah Setara Dengan 6 Bulan Setahun Setahun Dengan 6 Tahun Dua Tahun Setahun Dengan 12 Tahun Begitu Seterusnya Itu Upaya Kita Apalagi Dengan Ketambahan Salat Mutlak Salat Taubat Tahiyatul Masjid Salat Sunnah Wudu Terus Ditambah Tambah Terus Itu bagian Dari Upaya Untuk Menebus Dosa Kita Karena Kita Meninggalkan Salat Selama Bertahun Tahun Namanya Bahkan Puluhan Tahun Apa Darilnya Darilnya Dari Dari Khores Bin Al-Qobisoh Rasulullah Sabtakan Inna Awala Mayuhasabu Bil'abdu Yomal Kiamati Min Aman Ihi Salat Sesungguhnya Yang pertama Yang dihitung Dihisap Dengan Amal tersebut Seorang Hamba Dari Kiamat Adalah Amalnya Kitabah Salat Salat Siapa Yang Salatnya Bagus Maka Dia Beruntung Dan Selamat Tapi Siapa Yang Rusak Solatnya Maka Dia Telah Merugi Celaka Dan Merugi Apabila Ternyata Ada Kurang Dari Wajib Wajib Lima Waktunya Maka Allah Bertanya Coba Perhatikan Oleh Kalian Semuanya Hal Li Abdi Minta Tawuin Apakah Hamba Ku Ini Memiliki Solat Tawu Solat Sunnah Fayukam Malah Bima Bihah Ma Intak Kosa Min Faridah Maka Disempurnakan Dari Apa Yang Kurang Itu Dari Yang Wajib Wajib Itu Sebab Apanya Solat Sunnah Semuanya Kunu Sa'iru Amal Ihi Ala Tadika Kemudian Itu Berlaku Untuk Seluruh Amal Yang Lainnya Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menegahkan Sendiri Yaitu Unduru Coba Perhatikan Hamba Itu Apakah Hamba Ini Punya Simpanan Selain Solat Wajib Itu Itu Apa Solat Sunnah Ini Menjadi Danil Bawa Apa Bawa Penembel Keteledoran Kita Untuk Tidak Solat Wajib Selama Bertahun Tahun Itu Caranya Dengan Memperbanyak Solat Sunnah Nanti Kalau Kurang Kurang Solat Wajib Kita Itu Bisa Diganti Atau Di Pertanggungjawabkan Dengan Apa Dengan Solat Sunnah Yang Kita Lakukan Sebagai Bagaimana Dikatakan Tariku Solat Amadan Layusra Lahu Kodohu Ha Wala Tasihu Minu Bal Yuk Siru Minat Tumu Dikatakan Orang Yang Meninggalkan Solat Majib Dengan Sengaja Itu Tidak Disariatkan Baginya Untuk Mengkodohnya Dan Juga Sah Kodohnya Itu Tetapi Dengan Cara Apa Yuk Siru Minat Toto Memperbanyak Solat Sunnah Yang Gobro Berapa Kodoh Itu Yang Berapa Lima Waktu Selebihnya Ditobati Memperbanyak Solat Sunnah Dan Itu Bisa Sehari Bisa 100 Rokat Juga Bisa Tapi Bukan Solat Wajib Solat Sunnah Mutlak Namanya Bisa Sehari Atau Semalam Solat Terus Masih Bisa Tetapi Niatnya Solat Sunnah Yang Kemudian Kita Pahami Kita Ilmui Dari Apa Dari Hadis Ini Bahwa Ini Hadis Hadis Hassan Juga Ada Abu Dawud Imam Ahmad Ad Darimi Al-Bai Hakim Hadis Ini Ada Yang Mengatakan Hassan Yang Mengatakan Sohe Sesuai Arnold Mengatakan Hadis Ini Sohe Jadi Ini Adalah Pegangan Yang Sangat Kuat Bagi Kita Yang Kehilangan Kehilangan Waktu Saat Kita Masih Belum Taubat Yang Yang Terakhir Adalah Memperbanyak Taubat Ini Adalah Cara Yang Ketiga Jadi Jadi Kodok Lima Waktu Terakhir Kemudian Memperbanyak Selat Sunnah Jika Tiga Memperbanyak Tubat Imam Arjur Qoni Rahimah Ta'ala Mengutip Dari Imam Abdul Bar Yang Mengatakan Rahimah Ta'ala Bahwa Solat Sunnah Tidak Bisa Menggantikan Selat Wajib Yang Ditinggalkan Karena Termasuk Lusa Besar Tetapi Dengan Cara Bertubat Yang Sebenar Tubat Ini Maksudnya Upaya Menggabungkan Pendapat Semua Para Ulama Jadi Pendapat Kedua Tadi Berbanyak Selat Sunnah Membantahnya Tidak Bisa Selat Sunnah Menggantikan Selat Wajib Selat Wajib Itu Dosa Besar Sementara Selat Sunnah Itu Selat Sunnah Terus Solusi Beliau Apa Solusi Beliau Bukan Mengkodok Bukan Selat Sunnah Tapi Dengan Cara Tobat Ketiga Imam Ibn Abdul Bar Itu Ditanya Tentang Syarah Hadis Yang Dari Kita Bacakan Yaitu Hadis Dari Huresh Bin Habisoy Yaitu Tentang Perhatikanlah Amba Kini punya Selat Sunnah Apa Enggak Menurut Beliau Mamanya Begini Ada pun Makna Hadis Ini Menurut Ibn Abdul Bar Adalah Siapapun Yang Lale Dari Surat Wajib Ataupun Lupa Ataupun Jika Sengaja Meninggalkannya Dia Gak Bisa Disempurnakan Dengan Surat Sunnah Gak Bisa Karena Itu adalah Dosa Besar Yang Tidak Bisa Dilangkan Dengan Amalia Kecuali Dengan Tobat Darinya Ini Pilihan Dari Pendapat Yang Ketiga Nah Tentunya Pendapat Ini Yang Namanya Pendapat Ulama Ya Ada Juga Yang Tidak Menyetujuinya Seperti Ibn Taimiyah Tetap Bisa Ditembel Dengan Sholat Sunnah Tetapi Baik Ibn Abdi Bar Maupun Ibn Taimiyah Itu Tetap Tidak Setuju Kalau Caranya Tobat Itu Dengan Kodok Tidak Setuju Hanya Dua Yaitu Sholat Sunnah Ataupun Dengan Ditobati Nah Yang Merangkum Yang Merangkum Ketiga Tidak Itu Adalah Ibn Hazm Tadi Yaitu Ia Memperbanyak Sholat Sunnah Amal Kebaikan Yang Lainnya Tobat Dan Kodok Tapi Dibatasi Berapa Tadi Hanya Lima Waktu Ibn Hazm Itu Yang Lengkap Tapi Memang Kalau Kita Pakai Ini Sekarang Kalau Kita Pakai Teori Hisap Atau Mizan Memang Memang Masuk Akal Yang Dikatakan Oleh Apa Namanya Ibn Hazm Termasuk Ibn Temiyah Yang Merekomendasikan Selah Sunnah Logikanya Begini Orang Yang Tidak Selat Fardu Secara Sengaja Berdosa Berarti Timbangan Keburukannya Jumlah Kebawah Kemudian Orang Selah Sunnah Tata Selah Sunnah Itu Sembah Nya Maka Memperberat Timbangan Kebaikannya Nah Begitu Maksudnya Jadi Memang Tidak Langsung Ditujukan Maksudnya Karena Selah Sunnah Itu Langsung Terbebas Dari Dosa Besar Bukan Tapi Dosa Bersanya Tetap Tetapi Karena Banyak Amal Selah Sunnah Itu Memperberat Timbangan Kebaikan Sehingga 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 Akhirnya Dosa Besar Tetapi Kalah Oleh Amal Kebaikannya Itu Komprominya Makanya Ibn Hazam Itu Begitu Katanya Apa Caranya Apa Pertama Perbanyak Kebaikan Kebaikan Pertama Memperkirakan Berapa Jumlah Sholat Yang Ditinggalkan Sampai Baga Jumlah Yang Menenangkan Hati Mereka Kalau Memungkinkan Setahun Masih terjangkau Berapa Tadi 1.800 Itu Mungkin Masih terjangkau Kalau Dibagi Berarti Saya Berhari Mau Nyicil Misalnya Berapa 50 Itu Masih Bisa Terjangkau Sampai Tenang Pokoknya Setahun Mungkin Dua Tahun Berapa Dia Tenang Itu Selangkan Dikanti Itu Dalam Ulama Shariah Yang Kedua Sholat Boleh Dikondok Pada Kapan Walaupun Pada Waktu Terlarang Untuk Sampai Pentingnya Mengkondok Sholat Ini Ulama Shafi'iyah Itu Sampai Membunikan Waktu Terlarang Itu Dipakai Untuk Sholat Terus Misalnya Pas Matahari Terbit Pas Di Atas Pas Terbenam Itu Boleh Mengejar Ketertinggalan Waktu Sholat Itu Nah Ini Adalah Penelamat Ulama Shafi'iyah Nah Sekarang Kita Bisa Memilih Mana Yang Mantap Buat Kita Ini Apakah Dengan Mengkondok Lebih Delima Atau Dengan Sholat Sholat Sebanyak Banyaknya Memperbanyak Kebaikan Dan Tomat Selah Istifar Itu Pilihan Bagi Siapapun Di antara Kita Yang Luput Dengan Sengaja Untuk Tidak Sholat Selama Waktunya Cukup Panjang Wallah Alhamdulillah Yang Menitanyakan Saya Persyaratan Allah